Manajemen Persis Solo akhirnya mengungkapkan Eki Taufik sebagai pemain pertama yang secara resmi memperpanjang kontrak untuk musim mendatang setelah apa yang tampak sebagai periode diam di pasar transfer. Eki Taufik dan Persis Solo akan melanjutkan kerja sama hingga 2024 berkat perpanjangan kontrak ini. Kesepakatan yang disetujui juga mencakup ketentuan untuk perpanjangan satu tahun. Dalam musim Liga Premier tahun 2022 sampai tahun 2023, pemain yang juga melayani sebagai kapten memainkan peran penting sebagai linsipin pertahanan Laskar Sam bernyawa. Sepanjang musim, ia telah membuat 19 pertunjukan. Fitur multiposisi yang dimiliki Eki Taufik menguntungkan Persis Solo. Ia mampu bermain di berbagai posisi tambahan selain back kanan, termasuk back kiri dan tengah. Edwin Klok, Direktur Olahraga Persis Solo, menyatakan keputusan memperpanjang kontrak pemain berusia 32 tahun itu sudah dipikirkan matang-matang. Pasalnya, Eki Taufik berperan penting bagi tim Kota Bengawan. Laskar Sam bernyawa membutuhkan sosok pemimpin, salah satunya adalah back seragen ini. Eki telah menunjukkan bahwa musim ini dia sangat penting bagi tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Edwin Klok dalam keterangan yang dipublikasikan. Dia berfungsi sebagai pemimpin tim yang cakap. Eki adalah back yang sangat tangguh dan memiliki etos kerja yang sangat kuat. Selain komponen pertahanan dan posisi kepemimpinan yang signifikan, Edwin Klok melihat Eki Taufik bisa dilibatkan dalam strategi membangun serangan. Leonardo Medina, sang pelatih, juga menyukai pendekatan ofensif untuk bermain. Itu sebabnya, pemain asal Belanda ini sangat senang bisa mempertahankan pemain yang membantu persis Solo menjuarai Liga 2 2021 ini. Ia juga piawai dalam merencanakan serangan. Eki adalah pemain pertama yang kami perbarui beberapa bulan lalu, yang membuat saya sangat senang. Usai musim berakhir, Laskar Sam bernyawa melepas total lima pemain. Lima pemain yang dimaksud adalah Rio Matsumura, Samsul Arif, Andri Ibo, Ferdinand Sinaga, dan Fabiano Beltrami. Setelah Eki Taufik, Laskar Sam bernyawa tentu akan mengungkap nama-nama pemain selanjutnya yang lolos di bursa transfer ini atau yang sukses direkrut.